Iyel menjalani perawatan di Singapura Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan atas Oke terima kasih dilanjut Iyel mengembuskan nafas terakhirnya pukul 7.30 waktu Tokyo Semua anak dan cucu juga menantu berada di sekitar almarhum kala itu Termasuk istri tercinta, Novita Madenza Amu Bahkan Bupati Gowa Atan Purita Isan yang juga anak kedua Iyel Sampai harus memperpanjang masa cutinya dari yang sebelumnya sampai tanggal 28 Juli Pukul 19 Wita Jenazah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin menuju rumah Duka Jalan Haji Baumatasar Melintas kediaman pribadi Jalan Hertasi Matasar Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2019 Pukul 11 Wita Salat jenazah di rumah Duka Jalan Haji Baumatasar dan upacara pelepasan Pukul 11.30 Wita dari rumah Duka menuju Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa untuk sholat jenazah Pukul 13 Wita Sholat zuhur lanjut sholat jenazah Pukul 13 Wita menuju kekuburan Islam Panaikan Makasar Kisah Kepemimpinan Iyel Jauh sebelum menjabat Bupati Gowa Isan Yasin Lingko rupanya dikenal telah memiliki jiwa kepemimpinan Isan juga lanjut Hasanuddin Pernah menjabat sebagai Ketua Alumi Fakultas Alumi Dan sebagai bentuk dedikasinya kepadanya Almaternya itu Isan mempersembahkan gedung diolantai pada kamus swasta termesat di kawasan timur Indonesia itu Itu memang sumbangan atas nama Alumi Tapi sebagian besar adalah uang pribadi beliau Ucapnya Isan Yasin Lingko adalah Putra Kolonel Purnawirawan Hamuh Yasin Limpo dan Hijainur Hayati Yasin Limpo Ia dilahirkan di Makasar tanggal 9 Maret tahun 1961 Karir politiknya dimulai ketika menjadi anggota DPRD Sulsel dua periode Pertama tahun 1999 sampai tahun 2004 Kedua tahun 2004 sampai tahun 2005 Ia mengundurkan diri sebagai legislator DPRD Sulsel ketika mencalangkan diri sebagai Bupati Gowa Ia terpilih pada Pil Tagagawa 2005 dan 2010 dan menjabat selama dua periode Jenazah Almarhum Isan Yasin Limpo, YAL Dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makasar, Rabu Anggal 31 Juli tahun 2019 malam ini pukul 21 Wita Persiapan penjemputan pun telah dilakukan oleh keluarga dan kerabat mantan Bupati Gowa Dua periode itu Termasuk kendaraan yang akan mengangkut jenazah IEL dan rombongan kekediaman orang tua Almarhum di Jalan Haji Baw, Makasar Berdasarkan pantauan rakyatgo.com, persiapan penjemputan pun telah dilakukan oleh keluarga dan kerabat mantan Bupati Gowa Dua periode itu Sekitar lima bas besar disiapkan untuk melakukan penjemputan Rombongan saat ini sedang dalam perjalanan menuju bandara Selain bas besar, hubungan kendaraan pribadi juga turut dalam rombongan penjemputan Sekadar diketahui, jenazah IEL meninggalkan Bandar Udara Centarang Jakarta menuju Makasar pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat Jenazah Almarhum Isan Yassin Limpu, IEL, dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasan Udin, Makasar, Rabu Tanggal 31 Juli tahun 2019 malam ini pukul 21 Wita Bapak Ibu, semuanya keluarga kerabat dan kita semua yang hadir di tempat ini Sebentar lagi kita akan bersama-sama menuju bandara Dan untuk tertibnya pelaksanaan penjemputan jenazah kami mohon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut Dari kediaman ini kita akan keluar dan akan mengikuti rute yang dilewati pakwal Jadi tidak ada kendaraan yang saling mendahului melewati khususnya pakwal dari pihak kepolisian Kemudian mobil pribadi keluarga Almarhum Kemudian menyusul disiapkan 5 kendaraan Yang pertama, kedua ditempati oleh keluarga Tiga, empat, lima ditempati oleh kerabat Atau siapapun yang tidak punya kendaraan dari tempat ini menuju bandara Dan dari bandara menuju ke tempat ini Kemudian setelah dari bandara Kembali mengikuti jalur yang dilewati oleh pakwal Dan akan melintas ke kediaman pribadi Almarhum Di Air Pasmi Kompleks Perumahan Pemda, Provinsi Sulawesi Selatan Mohon kendaraan-kendaraan lain tidak mesti ikut masuk mengutar di kompleks kediaman Almarhum Cukup mobil yang membawa iring-iringan jenasa dan keluarga Yang lain menyusuaikan di jalan Petarani Kemudian mengikuti pakwal langsung ke tempat ini Kepada teman-teman khususnya Yang pertama, dari Palang Merah Indonesia Dari FKPPI Sulawesi Selatan Dari Abdi Merah Putih Dan dari Relawan, Unggawa, Mecakat dan Rumah Kita, Sulawesi Selatan Sebentar di Bandara untuk menambil barisan secara khusus Dalam prosesi penjemputan yang akan dikoordinir oleh salah satu dari teman FKPPI Yang dipercayakan Demikian halnya besok di tempat ini Untuk tetap ikut terlibat membantu pihak keluarga dalam rangka pengaturan Sehingga memudahkan semua orang yang akan hadir ke tempat ini Melayat Almarhum Demikian yang kami sampaikan Sekali lagi atas nama keluarga Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semua Mohon kerjasamanya Perjalanan kita adalah perjalanan doa Sehingga insya Allah Almarhum dinudahkan dan dilapankan jalannya Mohon maaf atas segala kegurangannya sekian Assalamualaikum Wr. Wb Menjemputan yang bisa melihat situasi untuk berhenti Kendaraan berada di parkiran Untuk orang kita bisa membunuh di sini Karena menyeworkan perintah di sini Peratusan rombongan ikut langsung menyambut kedatangan Bupati Gowar Tua dua periode Ihsan Yassin Lingko di Bandara Sultan Hasan Nudir, Rabu Malang, 31.7 Mereka yang datang mulai dari sama keluarga, sahabat hingga kerabat Dalam suasana penjemputan pun tampak Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Didampingi Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman PLT Wali Kota Makassar Iqbal Suhayat Dan pejabat pemerintahan lainnya Terlihat juga mantan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nurmang Dan mantan Bupati Lugu Andi Muzakar yang juga merupakan mantan pasangan politiknya di Pilgut Sulsel 2018 Rombongan yang hadir pun dari berbagai pihak Mulai dari anggota Pramuka, anggota Kalang Merah Indonesia, PMI Aktimah Raputo hingga Forum Komunikasi Putera Puteri Purna Wirawan Dan Putera Puteri Tengi Polri FTPP Sekitar pukul 22.10 wita rombongan jenazah bertolak ke Bandara Hasanudin di Maros Menuju rumah duka di Jalan Haji Bau No. 23 Makassar Wakil Sekjen FTPP Iqbal Anto merasa kehilangan sosok IEL baik secara organisasi maupun secara pribadi Abdi Marah Putih hingga Forum Komunikasi Putera Puteri Purna Wirawan dan Putera Puteri Tengi Polri FTPP Sekitar pukul 22.10 wita rombongan jenazah bertolak ke Bandara Hasanudin di Maros Almarhum IEL merupakan pribadi yang tegas tapi penyayang Bahkan tak segan-segan memberikan langsung semangat bagi para adik-adiknya di FTPP khususnya di Goa Menuju rumah duka di Jalan Haji Bau No. 23 Makassar Wakil Sekjen FTPP Iqbal Anto merasa kehilangan sosok IEL baik secara organisasi maupun secara pribadi Suasana penjemputan jenazah Almarhum Izan Yassin Lingpo di Bandara Sultan Hasanudin Makassar, Rabu 31.7 Gatra Iksan Resatu Saya sudah kenal beliau cukup lama Selama 20 tahun memimpin FTPP I Sulsel dan dikenal sebagai sosok tegas serta komitmen Katanya, diakuinya, ketegasan Izan dalam mendidik mampu melahirkan generasi-generasi dari FTPP I yang cerdas seperti sekarang ini Kita tidak akan pernah lupa dedikasikan dan seluruh ilmu yang Almarhum IEL berikan Selama 20 tahun memimpin FTPP I Sulsel dan dikenal sebagai sosok tegas serta komitmen Katanya, diakuinya, makanya kami sangat kehilangan Ujarnya, Almarhum IEL juga dikenal sebagai pencetus pendidikan gratis di Kabupaten Goa utamanya saat memimpin Goa 2 periode Pendidikan gratis yang dibawa Almarhum ini sangat dirasakan oleh masyarakat di Goa Belum lagi kebijakan-kebijakan lainnya yang berhasil membawa Goa seperti sekarang ini, katanya Makanya kami sangat kehilangan Ujarnya, Almarhum IEL juga dikenal sebagai pencetus pendidikan gratis di Kabupaten Goa utamanya saat memimpin Goa 2 periode Almarhum IEL juga dikenal sebagai pencetus pendidikan gratis di Kabupaten Goa utamanya IEL juga dikenal sebagai pencetus pendidikan gratis di Kabupaten Goa utamanya IEL juga dikenal sebagai pencetus pendidikan gratis di Kabupaten Goa utamanya IEL juga dikenal sebagai pencetus pendidikan gratis di Kabupaten Goa utamanya atas 7 menugapati ganas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton